selamat menikmati kalau yang sudah root bisa atau tidak karena smartphone saya ini masih belum root ini bisa teman-teman oke langsungnya disini seperti biasa kita masuk ke bagian pengaturan selanjutnya ke bagian opsi developer selanjutnya kita aktifkan debugging USB oke klik nah ini seperti ini kemudian oke udah ya clear nah seperti itu selanjutnya disini kita langsung saja beralih ke PC ataupun ke komputer ya teman-teman oke ini dia teman-teman saya sudah ada di PC ataupun di komputernya nah jadi kalau misalkan disini saya belum koneksikan nih saya belum koneksikan selanjutnya kita coba cek ya di device manager kita seperti biasa masuk ke control panel kemudian ke sistem dan security kemudian ke hardware dan sound kemudian ke device manager nah disini gak bakalan ke deteksi teman-teman tuh lihat ya ini gak ada gak bakalan ke deteksi nah kita akan coba disini langsung koneksikan ya teman-teman kita coba lihat oke kita coba lihat ya disini kita koneksikan nah seperti ini oke nah kalau ada tulisan seperti ini kita jangan apa-apain dulu seperti biasa ya kita simpan dulu dan sekarang kita coba lihat disini di PC sudah ada tuh teman-teman muncul ada portable device ASUS XOOTD XOOTD ya betul nah kalau sudah seperti ini berarti kan udah aman tuh di komputernya itu sudah ada driver si HPnya nah ingat sekali lagi kalau misalkan di komputernya gak ada atau tidak terdeteksi atau tidak ada drivernya si HPnya ini gak bakalan terkoneksi atau gak bakalan berhasil teman-teman seperti itu ya oke nah selanjutnya disini langsung saja kita masuk ke bagian aplikasi minimal ADB dan password teman-teman oke ya seperti biasa klik kanan kemudian root and administrator nah seperti ini seperti biasa juga disini teman-teman langsung ADB ya device ya seperti ini masih authorize kita langsung saja koneksikan disini ya langsung kita izinkan oke kita sudah izinkan kemudian kita cek lagi dan sudah ada ya teman-teman seperti itu dan selanjutnya kita langsung masukkan scriptnya kemarin saya coba di tutorial resolution changer itu gak bisa di copy paste gak tau sekarang nih bisa atau tidak ya kalau bisa di copy paste berarti videonya ini akan lebih singkat teman-teman oke ini dia aplikasi pixel nah seperti biasa ADB selnya ini jangan dipakai ya ADB selnya jangan dipakai karena nanti kita ketikan dulu di set editnya nah kita copykan dulu ini klik kanan eh sorry salah bentar no ya don't save malah dipaste sama saya ya PM kemudian disini kita klik kanan copy nah selanjutnya ini kita minimize kita klik nah disini kita klik dulu ADB sel nah seperti ini kemudian enter sudah ada selanjutnya disini kita tinggal paste nah ini dia teman-teman klik kanan langsung selesai kalau kemarin itu gak bisa ya atau di video sebelumnya gak bisa ini begitu di klik ya langsung mouse nya itu langsung PM grand com tribus kemudian apa tuh pixel android permission read secure setting nah seperti ini ini sudah selesai teman-teman kita langsung saja coba ya disini ya kita lihat pokoknya oh tadi saya gak lupa ya lupa gak dilihatin dulu kalau sekarang sih udah bisa nih teman-teman nah kita klik seperti ini kemudian custom kemudian ke apply atau kita apply dulu deh disini kita coba ya kita coba disini berapa 1600 oh ini kegedean disini ya ini 1600 wih kebalik 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 disini kita coba 1600 nah seperti ini ya oke 1600 oke sip nah kemudian kita untuk ininya dpi nya 408 samakan ya kalau sudah disini teman-teman tinggal apply saja oke tinggal apply oke ini gak bisa oh bisa teman-teman bisa langsung berubah tuh jadi 1600 x 800 ya ini udah keren keren banget teman-teman ya mantep oh jadi besar ini kalau misalkan menggunakan aplikasi pixel ini malah lebih enak lebih cepat disini biasanya saya coba tes di hp-hp xiaomi ini perlu di restart dulu untuk di aplikasi pixel tapi disini gak perlu teman-teman bisa ya seperti itu nah salah satu contoh nih teman-teman ya salah satu contoh kalau misalkan kita belum unlock untuk si aplikasi si ini ya pixelnya seperti ini ini contoh ya ini contoh belum di unlock untuk aplikasinya nah kita coba lihat disini oke kemudian ke pixel nah ini kemudian ke custom apply nah ada tulisan seperti ini sama seperti di asus ini sebelumnya juga sama seperti ini cuman tadi saya gak liatin dulu ada seperti ini setelah di unlock dengan menggunakan pc ini akhirnya bisa teman-teman ya bisa untuk di edit atau kita bisa untuk menggunakan aplikasi si pixel ini oke jelas ya oke ini udah jelas banget ya pembahasan terkait apa namanya menggunakan tutorial menggunakan pc mau itu unlock set edit resolution changer mau aktifkan gpu setting kalau sudah di unlock set editnya kita bisa aktifkan gpu setting itu khusus di hp xiaomi oke itu udah jelas banget buat teman-teman ya di video kali ini atau tentang konten ini ya seperti itu mudah-mudahan nanti kedepannya juga saya menemukan aplikasi yang memang perlu di unlock dengan menggunakan LADB ataupun minimal ADB password yang ada di pc oke itu saja mungkin di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya di aplikasi tutorial-tutorial lainnya di channel ini oke itu saja terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati